. Legenda Pendekar Garuda, karya Aldivo Febriansyah. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-36. Selamat mendengarkan. Widura hanya tersenyum kecil menganggapi ucapan dari Humbalang. Ia benar-benar tidak menduga jika dirinya harus mengambil lontar itu saja, bukannya malah bertarung dan berambisi mengalahkan serigala perak itu. Meskipun kau terlambat menyadari hal itu, aku tetap bangga kau mampu berpikir sedikit jernih walaupun posisinya saat itu terdesak, ucap Humbalang. Simpanlah lontar ini, jangan dibuka sebelum kau keluar dari lorong dimensi tempat kau bertapa, atau kau akan menyesal pesan Humbalang sebelum menghilang menjadi butiran cahaya. Mata Widura mulai buram, dan kesadarannya mulai menghilang sepenuhnya. Brak siapa di antara kalian yang bernama Andipa, Sumbayu mengebrak meja dan menimbulkan ketakutan para pengunjung kedai minuman itu. Beberapa saat suasana menjadi hening, tidak ada yang berani membuka suara. Mereka semua masih merasa takut kepada Sumbayu dan Singo Gledek. Siapa dirimu? Kau cukup bernyali berani mencari diriku. Seorang laki-laki yang mungkin berusia 40 tahun dengan pakaian berwarna hitam dan ikat kepala berwarna hitam pula membuka suara. Kau Andipa, pemimpin penguasa wilayah ini, tanya Sumbayu. Kau benar, tapi siapa saja yang berani berkata kurang ajar di depanku, maka dia harus mati, ucap laki-laki itu yang bernama Andipa. Haha, aku datang kemari memang ingin menghajarmu dan membunuhmu untuk merebut seluruh wilayah yang berhasil kau kuasai. Brak bedabah, berani sekali mulutmu. Andipa meneguk tuak dan melemparkan cangkir bambu itu di hadapannya. Hai anak muda, kau sudah tidak sayang dengan nyawamu lagi. Akan aku pastikan kau akan mati hari ini juga. Lanjut Andipa. Apa, apa, apa aku tidak salah dengar. Aku berpikir kau tidak akan mampu mengalahkan diriku. Ejek Sumbayu kepada Andipa dengan senyum yang begitu merendahkan. Setan, kau benar-benar ingin mati. Hei pak tua, sejak tadi aku hanya mendengar kau mengoceh saja. Aku ingin lihat sebatas mana kemampuan dari penguasa wilayah ini. Singo Gledek membuka suara. Haha, kadal berlagak buaya. Dia tidak akan memiliki nyali untuk menyerang lebih dulu. Jika dia sayang dengan nyawanya. Hahaha, ucap Sumbayu. Haha, kadal kurap. Kau benar dia mana berani menyerang kita. Andipa, ketua kelompok preman penguasaan wilayah, sudah tersulut emosi. Ia mengangkat tangan sebagai bentuk perintah pada bawahnya untuk segera menyerang Sumbayu dan Singo Gledek. Habisi mereka semua. Buat mereka menyesal telah berlaku kurang ajar kepadaku, perintah Andipa. Delapan orang laki-laki berwajah penuh luka codet bergerak ke arah Sumbayu dan Singo Gledek dengan pedang terhunus. Tatapan tajam mereka seakan ingin meneguk lawannya bulat-bulat. Sudah lama sekali rasanya kakang. Aku bahkan sudah lupa bagaimana rasanya menjadi bandit. Ucap Singo Gledek sambil tersenyum kecil. Haha benar, mari kita mulai kembali. Sumbayu menarik golok di pinggangnya dan segera mengalirkan tenaga dalam kegolok itu hingga memancarkan kilatan hitam. Tidak ingin menunggu lama, Sumbayu dan Singo Gledek langsung bergerak menyerang delapan orang itu dengan cepat. Delapan orang itu cukup terkejut, namun masih sigap menyambut serangan dari Sumbayu dan Singo Gledek. Mari berikan aku pertarungan yang menyenangkan, Singo Gledek berkata lantang diiringi dengan tawa yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Sumbayu tidak terlalu menanggapi ucapan Singo Gledek. Dia lebih fokus menghadapi empat orang di hadapannya dan membuat Andipa merasa gentar saat harus bertarung dengan dirinya nanti. Delapan orang itu jelas begitu terkejut saat menyadari Sumbayu dan Singo Gledek mampu mengimbangi mereka, bahkan mampu mendesak mereka. Mereka berdelapan cukup yakin, Andipa sekalipun akan kesulitan jika menghadapi mereka secara bersamaan. Kalian akan menyesali tindakan kalian ini, ucap Sumbayu sambil terus mengayunkan goloknya menyerang empat orang di hadapannya. Benturan dan denting keras nyaring terdengar di kedai minuman itu, beberapa kali serangan salah sasaran mendarat di kursi bambu hingga terbelah menjadi dua bagian. Hanya dalam beberapa detik saja kedai minuman itu sudah berubah menjadi lautan pertarungan. Beberapa dari delapan orang itu sudah mendapati luka di sekujur tubuh mereka, bahkan salah satu dari mereka ada yang sudah kehilangan tangan mereka. Sudah kubilang kalian akan menyesali semua ini, ucap Sumbayu dengan wajah yang sudah dipenuhi cipratan darah. Kali ini tiga orang lawan Sumbayu hanya bisa meneguk selifah saat menyadari perbedaan kekuatan mereka sungguh jauh. Seandainya mereka mengetahui hal ini jauh lebih awal, mereka tentu tidak akan memiliki keberanian menyerang Sumbayu. Sumbayu dengan beringas kembali menyerang empat orang itu yang sudah mengalami luka yang parah di sekujur tubuh, namun tidak ada wajah kepedulian di wajah Sumbayu hingga membuat lawannya hanya bisa bergedik ngeri. Tidak membutuhkan waktu yang lama, empat orang itu sudah meregang nyawa di ujung golok Sumbayu yang meninggalkan kengeurian di dalam kedai minuman itu. Tidak berbeda dengan Sumbayu, empat orang lawan daro Singo Gledek juga sudah meregang nyawa, kekuatan mereka yang terlama pau jauh jelas menjadi keunggulan dari Singo Gledek. Sekarang giliranmu, Sumbayu menghunuskan goloknya menunjuk Andipa. Andipa seketika itu juga merasakan tubuhnya bergetar karena rasa takut, dia berusaha menggenggam erat pedangnya, namun tangannya tidak berhenti gemetar karena merasa takut. Apa kau ingin menghadapiku dengan tangan gemetar seperti itu? Ucap Sumbayu dengan nada penuh ejekan. Andipa hanya disaja, terus terang dia sudah kehabisan suara karena rasa takutnya, ingin sekali rasanya ia menentang ucapan dari Sumbayu, namun apadaya rasa takut sudah menguasai dirinya. Sumbayu tersenyum mengejek, ia lantas maju melangkah mendekati Andipa yang sudah basah karena keringat. Sangat disayangkan seorang pendekar raja harus mati dengan begitu cepat, apalagi tanpa perlawanan. Sumbayu menempelkan mata goloknya tepat satu senti dari leher Andipa, Jika kau ingin selamat, berlututlah dan jadi kaki tanganku, ucap Sumbayu. Selang sedetik kemudian, Andipa langsung berlutut di kaki Sumbayu. Sumbayu tersenyumlah kecil melihat hal itu. Hal ini jelas sudah disusun sesuai rencana oleh Sumbayu. Wilayah pusat kota sudah Sumbayu kuasai. Selanjutnya dia akan bergerak ke sisi selatan. Menurut informasi yang mereka dapatkan, wilayah selatan kota Rafflesia dikuasai oleh seorang bandit besar, sudah begitu banyak pendekar yang diutus untuk menghentikannya kejahatannya, namun semuanya gagal total. Kabar tentang hadirnya pendekar hebat di jantung kota Rafflesia dan berhasil menundukkan Andipa, serta merebut wilayah kekuasaannya. Semua penduduk kota Rafflesia jelas merasa khawatir. Mereka tidak menduga akan hadir penjahat baru di kita Rafflesia. Semua penduduk jelas sepakat mengatakan jika Sumbayu dan Singo Gledek adalah penjahat baru. Hal itu didasari dari cara mereka menghabisi kompolatan Andipa. Mulai saat ini akulah ketua baru kalian dan dia adalah tangan kananku. Sumbayu menunjuk Andipa yang berdiri tidak jauh dari Sumbayu. Berita tentang Sumbayu dan Singo Gledek akhirnya sampai juga ke telinga Lopan melalui informasi dari Gambil. Apa benar mereka sehebat kau ceritakan? Tanya Lopan. Benar Tuan, bisa jadi mereka jauh lebih kuat? Jawab Gambil. Jika begitu kita harus segera menghubungi mereka secepatnya, mereka mungkin bisa menjadi aliansi yang baik untuk kita dan dapat menyegarkan kekuatan kita untuk memastikan kemenangan berpihak kepada kita. Haha Sutami, aku akan merebut posisismu. Kau sudah tidak pantas menjadi pemimpin tertinggi dan menyandang gelar Gusti Prabu Rafflesiai, ucap Lopan yang memantulkan suaranya hingga menggema ke keseluruhan penjuru ruangan. Tuan tenang saja, aku akan memastikan Tuan akan menjapai semua impian Tuan walaupun nyawa ini menjadi pertaruhannya Tuan. Tidak, tidak, kau tidak boleh berkorban nyawa. Kita harus menikmati semuanya bersama-sama. Kita bisa memikirkan cara lain jika cara yang kau buat mempertaruhkan nyawamu Gambil, ucap Lopan. Gambil hanya tersenyum tipis mendengar hal itu. Hal inilah yang membuat Gambil begitu setia terhadap Lopan. Gambil sudah menganggap Lopan bak keluarganya sendiri. Tuan, apa tidak terlalu beresiko mengajak penjahat bekerja sama dengan kita? Aku takut mereka akan menusuk kita dari belakang. Seorang penjahat, tataplah penjahat Tuan. Gambil memperingatkan Lopan untuk sedikit berpikir ulang mengenai rencananya. Sebab itulah kita harus memiliki rencana cadangan untuk menghabisi mereka semua saat kita sudah menjapai apa yang kita inginkan. Lopan lantas mulai menjelaskan rincian rencananya. Pertama mereka akan menggalang kekuatan melalui aliansi yang mereka bentuk dengan mengumpulkan para penjahat kota Rafflesia yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Kedua mereka akan menyiapkan jebakan untuk semua penjahat yang membantu mereka merebut kemenangan. Lopan jelas menginginkan sekutunya mati saat mereka sudah menggenggam kemenangan. Apa itu tidak terlalu licik Tuan? Biar bagaimanapun mereka memiliki andil besar nantinya, tidak baik jika hadiah untuk mereka adalah sebuah kematian, ucap Gambil. Itu sudah cukup baik, jika mereka dibiarkan hidup, maka aku tidak akan bisa menguasai kota Rafflesia sepenuhnya, seru Lopan. Widura membuka matanya secara berlahan, dan dia menemukan dirinya sudah kembali berada di bawah air terjun tujuh bidadari. Widura merasakan tubuhnya jauh lebih ringan, sesuatu yang belum pernah Widura rasakan di kehidupan keduanya. Widura merasakan putaran tenaga dalam di tubuhnya seakan meledak, sesuatu yang baru untuk tubuh Widura, tenaga dalam yang dimiliki oleh seorang pendekar bumi. Ini tidak mungkin bagaimana bisa, aku mencapai pendekar bumi puncak gerbang pertama, ucap Widura seakan tidak percaya. Widura melihat tepat di pergelangan kakinya terdapat lontar berwarna hitam berpadu hijau daun bambu, Widura jelas mengingat jika lontar itu adalah pemberian dari Humbalang, salah satu dari tujuh manusia harimau. Jika sebelumnya Widura pasti sudah melompat girang karena kemajuan tenaga dalamnya, namun saat mengingat betapa lemahnya dirinya saat berhadapan dengan serunting sakti, Widura hanya bisa tertunduk lesu. Widura jelas masih mengingat ucapan dari serunting sakti tentang kekuatan dari tangan kanan utusan iblis yang mampu mengimbangi kekuatan dari serunting sakti dan gumara peto alam. Dari sanalah Widura dapat memperkirakan kekuatan dari utusan iblis itu jauh lebih kuat dan mungkin saja lawan yang Widura hadapi saat di kehidupan pertamanya adalah bawahan dari utusan iblis atau mungkin salah satu tangan kanannya. Aku mungkin sudah layak disebut jenius di antara generasi muda lainnya, tapi aku malu saat harus bertemu dengan leluhurku yang memiliki kekuatan yang lebih besar dariku. Widura menggaruk kepalanya yang tidak terasa gatal, ia benar-benar harus bekerja lebih keras lagi jika ingin menghentikan utusan iblis dan tidak mengecewakan leluhurnya. Widura akhirnya memilih meloncat meninggalkan air terjun itu. Ia merasa sudah cukup melakukan tapa berata, sekarang sudah saatnya dia mempelajari beberapa jurus baru dari Kitab Kuning. Widura akhirnya memilih menyempurnakan jurus Harimau Tunggal menerkam bangsa, mulai dari kecepatan dan kegesitan dari jurus tersebut. Widura jelas mengingat saat Harimau Tunggal menggunakan jurus itu jauh lebih mematikan dari saat dirinya yang menggunakannya. Widura jelas merasa penasaran di mana letak kesalahannya saat menggunakan jurus tersebut. Cukup lama Widura melatih jurus itu secara berulang-ulang, tanpa kenal rasa lelah sedikitpun, Widura baru menghentikannya langkah kakinya saat menyadari kehadiran Ranumbaya di belakangnya. Aku tidak menduga kau menguasai jurus itu, ucap Ranumbaya. Senior terlalu memuji, Widura memberi hormat kepada Ranumbaya. Haha, alam sepertinya tidak salah memilihmu untuk mengemban tugas membasmi utusan iblis, puji Ranumbaya. Aku masih terlalu lemah dan membutuhkan latihan lebih keras lagi, agar nanti aku dapat memimpin umat manusia menghadapi utusan iblis durjana itu, ucap Widura. Haha kau sungguh rendah hati nak, ada hal yang harus kau ingat nak. Tidak semua manusia membenci utusan iblis dan ada sebagian dari mereka menantikan utusan iblis dan berambisi menguasai muka bumi bersama-sama, balas Ranumbaya. Ranumbaya berjalan menuju sebuah batu persegi empat yang terletak tidak terlalu jauh dari tempat dirinya berdiri, Widura mengikuti langkah Ranumbaya. Duduklah, aku tahu kau baru menyelesaikan tapa beratamu, kau sungguh ulet dalam berlatih, meskipun kekuatanmu saat ini masih jauh dari harapan untuk menang bertarung dengan utusan iblis, tapi kau memiliki ambisi besar untuk menang menghadapi mereka, ucap Ranumbaya sambil mengambil posisi duduk bersilah. Senior terlalu berlebihan dalam memuji diriku yang lemah ini, balas Widura. Ha ha kau sama seperti Gumara Peto Alam, terlalu rendah hati, ada yang ingin aku ceritakan padamu yang mungkin tidak kau ketahui. Ranumbaya mulai menceritakan semuanya secara rinci, dia menjelaskan jika dirinya pernah menjadi lawan atau musuh dari tujuh manusia harimau, saat itu dirinya adalah anak buah dari Hang Ching Dai yang lebih dikenal dengan sebutan merapi dan laut. Ranumbaya juga menjelaskan jika Hang Ching Dai belum mati, namun jiwanya disegel dalam sebuah ruangan yang mana mungkin akan kembali bangkit suatu saat nanti. Maksud senior, dia bisa bangkit lagi di suatu zaman? Tanya Widura. Aku tidak tahu, tapi menurut catatan yang kutemukan selama ratusan tahun terakhir, dia akan bangkit saat dunia disinari-sinar berwarna kuning dan matahari membentuk cincin, jawab Ranumbaya. Hem, jadi dia akan bangkit kembali intinya senior? Tanya Widura. Benar, dia akan bangkit kembali. Ranumbaya kembali melanjutkan ceritanya. Berbagai musuh di masa lalu mulai dijelaskan oleh dirinya, Widura mendengarkan semuanya dengan seksama. Tidak ada yang Widura lewatkan dari penjelasan dari Ranumbaya. Dia mendengarkan semuanya dengan baik dan beberapa juga dia catat di kepalanya, agar di masa depan nanti mungkin saat mereka bangkit dia akan bertemu dengan salah satunya. Bangkitnya Hang Ching Dai akan mengawali era kehancuran. Maka misimulah untuk menghentikan bangkitnya Hang Ching Dai dan datangnya utusan iblis. Hang Ching Dai adalah salah satu kali tangan yang iblis beri kekuatan besar untuk menguasai umat manusia dalam satu waktu. Maksud senior, dia sama bahayanya dengan utusan iblis. Di sudut kota Ampera, bagian utara kota Ampera, di sana ada desa yang lebih menutup diri dari dunia luar. Desa Kebanjati, salah satu desa yang ditinggali oleh keluarga besar kota Ampera, yaitu keluarga bintang. Keluarga bintang adalah salah satu kekuatan utama kota Ampera. Tidak dipungkiri keluarga bintang adalah keluarga terkuat saat ini. Pasca pergantian ketua keluarga bintang atau naiknya Abdul Ghani ke posisi ketua menggantikan ketua sebelumnya membuat keluarga bintang semakin kuat, tidak ada yang mengetahui kekuatan pasti dari keluarga bintang. Keluarga bintang saat ini memiliki tiga orang pendekar langit, sehingga membuat mereka pantas disebut keluarga terkuat. Hanya ada satu keluarga lainnya yang memiliki tiga orang pendekar langit, yaitu keluarga Lentera. Ketua, ucap laki-laki yang mungkin besia 30 tahun itu. Yanin, bagaimana perkembangan dari Ruslan? Apakah dia sudah menjapai pendekar raja? Tanya Abdul Ghani. Benar ketua, hamba datang untuk mengabarkan hal itu kepada tuan. Perkembangan tuan muda sangat mengerikan, hamba yakin dia akan menjapai pendekar langit di usia yang sangat muda. Jawab Yanin, mungkin hanya ada satu orang saja yang dapat mengimbangi kecepatan tuan muda Ruslan Ghani ketua, yaitu lintang dari keluarga Lentera. Lanjut Yanin. Kau sungguh membawa kabar gembira Yanin, tidak masalah jika anak muda bernama Lentang itu memiliki kecepatan dan kemajuan yang sama dengan Ruslan Ghani, Abdul Ghani memegang dan mengelus lembut dagunya. Benar ketua, haha yang terpenting kelancaran rencana kita Yanin, kau sudah kutunjuk sebagai orang kepercayaanku jadi latihlah Ruslan, dan biarkan Darwo yang akan menggantikanmu menyusun rencana besar keluarga bintang, ucap Abdul Ghani. Hamba mengerti ketua, rencana yang sudah disusun oleh leluhur kita harus berhasil ketua. Diceritakan dalam berbagai riwayat, jika Hang Ching Dai adalah ratu dari segala ratu bangsa siluman, tidak bisa dipungkiri selama ratusan tahun dia berhasil membuat satu pulau andalas tunduk di bawah kakinya. Kemunculan tujuh manusia harimau secara tidak langsung mulai membuat pengaruh Hang Ching Dai berkurang sedikit demi sedikit, hal itu membuat Hang Ching Dai menjadi murka. Puncaknya saat kehadiran Harimau Putih atau Harimau Ketujuh, mereka mulai melakukan perlawanan terhadap Hang Ching Dai. Oh Merapi dan Laut, akan kuhancurkan kalian para iniak kurang ajar, ucap Hang Ching Dai. Setan Durjana, kau akan kuhabisi sampai tidak ada lagi bangsamu di muka bumi ini, seru gumara peto alam yang memimpin umat manusia dalam perang melawan Hang Ching Dai. Saat ini dua kubu pasukan saling berhadapan, kedua kubu memiliki pasukan yang sama banyaknya dan memiliki ambisi untuk menang yang besar. Beberapa menit kemudian perang besar antar manusia melawan siluman terjadi, pertumpahan darah pun segera menghiasi medan pertempuran, teriakan dan jeritan kematian dan keputus asaan nyaring terdengar. Pasukan manusia yang masing-masing dipimpin oleh satu orang iniak dengan gagah nan berani maju menghajar pasukan siluman di bawah komando Hang Ching Dai. Pertarungan sengit terjadi saat gumara peto alam berhadapan langsung dengan Hang Ching Dai ratu dari segala ratu bangsa siluman. Harimau Ketujuh, aku selalu terkesan dengan kemampuanmu, tapi hari ini kau akan mati dan tubuhmu akan menjadi milikku, ha ha o merapi dan laut, ucap Hang Ching Dai. Jumawa, kau terlalu jumawa Hang Ching Dai, aku tidak mungkin akan mati tanpa membawamu bersamaku, balas gumara. Hang Ching Dai yang sudah tersulut emosi akhirnya bergerak melepaskan serangan ke arah gumara, segaris kilat berwarna hitam segera melesat menuju gumara, namun gumara dengan cepat menghindari setiap serangan itu dengan baik, tanpa menemui kesulitan berarti. Pertarungan jarak jauh terjadi cukup lama, sebelum gumara bergerak menyerang Hang Ching Dai dan merubah pertarungan jarak dekat, mereka cukup mahir dalam bertarung jarak dekat. Namun jelas saat ini gumara cukup unggul telak atas Hang Ching Dai, alhasil sebuah pukulan yang disertai tenaga dalam mendarat tepat di bagian dada Hang Ching Dai hingga membuatnya terpental mundur. Hang Ching Dai, hari ini tamatlah riwayatmu, gumara bergerak maju menyerang Hang Ching Dai. Pertarungan sengit pun terjadi di antara keduanya, pertarungan keduanya memakan waktu berhari-hari, tidak ada yang cukup berani mendekati area pertarungan mereka dalam radius beberapa meter. Gelombang kejut dan benturan kekuatan begitu nyaring terdengar seantero hutan belantara, kerusakan yang terjadi akibat pertarungan keduanya sangatlah parah, hutan yang awalnya hijau kini berubah menjadi tandus, bukit-bukit yang menjulang tinggi pun sekarang sudah berganti menjadi hamparan gundul nan tandus. Percuma gumara, aku tidak ditakdirkan untuk mati, jiwaku abadi, teriak Hang Ching Dai dengan suara yang melengking tinggi. Gumara peto alam yang sudah mengetahui hal itu terlebih dahulu jelas tidak merasa kaget, dia jelas mengetahui betul jika Hang Ching Dai memiliki jiwa abadi yang membuat tidak bisa dimusnahkan. Aku tahu jiwamu abadi, tapi kau tidak berpikir aku tidak memiliki rencana lain bukan, ya aku akan membuatmu merasakan sesuatu yang lebih kau benci dari sebuah kematian, ucap gumara. Gumara kembali melesat cepat menyerang Hang Ching Dai, pertarungan keduanya kembali menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat dan benturan kekuatan yang memekakkan telinga. Gumara kembali tampak mendominasi serangan, namun tetap saja pertarungan tampak seimbang. Gumara berhasil mendaratkan beberapa pukulan di tubuh gumara dan begitu juga sebaliknya, tongkat milik Hang Ching Dai berhasil mendarat di bagian tubuh gumara. Kurang ajar, kekuatan iblis betina ini sungguh mengerikan, ucap gumara di dalam hatinya. Kau terkejut, aku jauh berada di atasmu, aku tidak mungkin disebut ratu dari ratu siluman jika lemah, sindir Hang Ching Dai. Mungkin jika aku sendiri tidak mampu, tapi bagaimana dengan bersama dengan mereka? Enam orang iniak lainnya sudah berada di belakang gumara. Hang Ching Dai yang melihat hal itu jelas merasa terkejut, dia jelas tidak memperkirakan kekuatan lawannya jika digabung menjadi satu kekuatan. Percuma saja, kalian tetap saja tidak akan mampu, ucap Hang Ching Dai yang bertujuan menurunkan semangat bertarung lawannya. Mimpi itu, ucap Widura pelan saat terbangun dari tidurnya. Widura langsung mengambil air di dalam tabung bambu dan segera meminumnya dengan cepat untuk menengahkan pikirannya. Widura jelas masih mengingat rincian jalan mimpinya, yaitu sebuah pertarungan besar. Widura jelas masih merasa terkejut saat menyadari jika Hang Ching Dai benar-benar memiliki jiwa abadi. Ada satu hal yang sangat disesakili oleh Widura, yaitu bagaimana cara leluhurnya menyegel jiwa Hang Ching Dai dan disegel di mana. Kenapa tidak sampai selesai? Akan sangat baik jika sampai selesai, ucap Widura yang saat ini dilanda rasa penasaran yang teramatkan. Widura akhirnya mengambil posisi duduk bersilah. Ia terus berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi di dalam mimpinya. Widura tidak mungkin salah ingat bagaimana mengerikannya kekuatan yang dimiliki oleh Hang Ching Dai hingga mampu mengimbangi kekuatan dari Gumara, Harimau terkuat dari tujuh manusia Harimau, dan satu hal yang membuat Widura bergedik ngeri, jiwa abadi milik Hang Ching Dai. Jiwa abadi berarti benar siluman tua itu belum mati hingga kini, tapi tersegel, mungkinkah alam memiliki rencana lain untuk siluman tua itu, pikir Widura. Cukup lama Widura duduk termenung sendirian, sebelum kedatangan Ranumbaya membuyarkan lamunannya. Senior, kau sudah bangun Widura, sapa Ranumbaya yang saat ini sudah duduk bersilah di hadapan Widura. Aku baru saja terjaga senior, hmm, baiklah ada hal yang ingin aku jelaskan padamu sekalian meminta bantuamu di masa depan nak, Ranumbaya menarik napas panjang sebelum menghembuskannya secara belahan-lahan. Aku pernah memiliki dua orang murid, aku mengajarkan mereka semua ilmu kanuragan yang kumiki, aku jelas begitu bangga melihat perkembangannya mereka yang terus berkembang sampai diriku bergedik ngeri sendiri. Saat itu aku berpikir mereka bisa menjadi tonggak penyeimbang dunia persilatan dan menjadi penyanggamu dalam menegakkan keadilan di muka bumi Nusantara, serta mengusir utusan iblis nak. Aku tersadar saat mereka memiliki kekuatan yang besar, semakin hari pola pikir mereka semakin berbahaya, mereka memang ingin menegakkan keadilan, namun juga ingin menjadi penguasa. Ambisi mereka akhirnya membutakan mata hati mereka, mereka sampai berani mencuri kitab ilmu kanuraganku dan ku dengar mereka berguru pada beberapa orang sesepuh aliran hitam. Ranumaya menarik nafas cukup panjang setelah menjelaskan semuanya kepada Widura. Jadi mereka memiliki ilmu kanuragan setingkat senior, tanya Widura. Ranumbaya menggeleng pelan, mereka saat ini mungkin memiliki kekuatan di bawahku sedikit, tapi dengan pemahaman racun yang kuasai, mungkin mereka akan unggul jika bertarung denganku dan ku dengar mereka membentuk kelompok perkumpulan pendekar sakti, jawab Ranumbaya dengan nafas yang berat. Ini tidak baik, jika aku boleh tahu senior, siapa gerangan kedua murid senior itu? Loka Jaya dan Wiraloka, Loka Jaya dan Wiraloka adalah dua orang pemuda yang memiliki bakat dalam seni bela diri dan ilmu kanuragan. Selain itu, keduanya juga diberkahi oleh kecerdasan yang luar biasa, Loka Jaya yang memiliki kekuatan yang di luar nalar saat belum berusia 20 tahun. Loka Jaya adalah anak yang dipungut oleh Ranum Jaya saat tersesat di tengah hutan bersama dengan Wiraloka. Loka Jaya dididik dengan baik oleh Ranumbaya untuk menjadi pendekar pilih tanding agar dapat menegakkan keadilan di tanah Nusantara. Perkembangan Loka Jaya seakan berhasil menyihir Ranumbaya hingga membuat Ranumbaya berdecak kagum setiap saat. Loka Jaya tidak membutuhkan waktu lama untuk menjapai pendekar bumi. Di usia yang baru memasuki 17 tahun, ia berhasil menjapai pendekar bumi. Bukan itu saja, Loka Jaya juga sangat berbakat dalam permainan berbagai jenis senjata seperti tombak, panah, pedang, kelawang, dan kapak bisa dikatakan hampir segala jenis senjata ia kuasai dengan sama baiknya. Menginjak usia 20 tahun, Loka Jaya berhasil menembus tingkatan pendekar langit dan membuatnya layak menyandang jenius dari jenius. Loka Jaya bahkan berhasil menguasai jurus Rengkah Gunung dan Ajian Rawarontek, salah satu jurus paling sohor di tanah Javadwipa. Loka Jaya semakin hari terus bertambah sakti, namun setiap bertambah kuat, perilaku dan ahlaknya semakin berubah, meskipun begitu Ranumbaya tetap bangga karena dirinya masih berpedoman untuk menyatukan dunia persilatan dalam ruang lingkup perdamaian tanpa pertumpahan darah. Wira Loka tidak terlalu jauh dengan Loka Jaya. Wira Loka juga memiliki kecepatan dalam meningkatkan dan memahami sebuah jurus dan sesuatu yang baru. Wira Loka seakan diciptakan untuk menyaingi bakat dari Loka Jaya dan juga menjadi paner terbaik. Kombinasi serangan keduanya benar-benar mengerikan. Wira Loka memang tidak menguasai Ajian Rengkah Gunung, tapi sebagai gantinya Wira Loka menguasai Ajian Tapak Ulum dan Ajian Malih Rupa, salah satu Ajian yang paling merepotkan karena penggunanya dapat berganti wajah menyerupai orang lain. Suatu hari keduanya pergi berkelana untuk mencari pengalaman. Namun setelah kembali mereka mengajak Ranumbaya agar bergabung dengan kelompok mereka untuk menguasai seluruh daratan Nusantara tunduk di bawah kakinya dan dimulai dari Pulau Andalas. Loka Jaya lantas beralasan semua itu dilakukan untuk menciptakan kedamaian di Nusantara. Ranumbaya jelas tidak setuju karena menjadi penguasa akan membuat mereka lupa akan tujuan mereka. Guru, kita akan menyatukan dunia persilatan dan hidup secara harmonis, ucap Loka Jaya yang bertujuan membujuk Ranumbaya agar mengubah pendiriannya dan bergabung bersama dengan dirinya. Tidak Loka, kita akan menunggu kedatangan pendekar dalam ramalan. Misi kita saat ini yaitu membuat Nusantara aman dan tenteram bukannya menjadi seorang penguasa. Balas Ranumbaya, bubarkan kelompokmu, karena ku lihat di dalam sana begitu banyak pendekar dari aliran hitam. Lanjut Ranumbaya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, El Genda Pendekar Garuda, karya Aldivo Febriansyah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.